Hasil yang luar biasa banget Oh iya ada jam ini kayak apa gitu kan Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu Barangan sama Adias Danar di PB INA Masih barengan sama Cedeby dan juga Coach Andring Ngebahas tentang Tunggal Putra yang belum dapat hasil maksimal Dari mulai Olimpiade sampai dengan saat ini Entah apa yang terjadi Tapi itu dia gue pengen tau dari sudut pandang kalian berdua Apa yang terjadi dengan dua Tunggal Putra utama kita lah Yaitu Jojo dan juga Ginting Cedeby Kalau menurut aku sih mungkin mereka masih bergelut soal mental kali ini ya Maksudnya kalau teknik fisik itu mungkin lebih cepat untuk dibenahi Tapi kalau masalah mental, psikis, terus ada downnya Nah ini memang cukup berat sebenarnya buat atlet Ada yang masih bisa naik, ada yang nggak bisa gitu Tapi kalau kita lihat dari Ginting dan juga Jojo Di turnamen kali ini mereka mencoba untuk bisa kembali lagi ke performa mereka Mereka kemarin tembus di semifinal ya kan Dan ini juga pencapaian yang baik juga buat Ginting Akhirnya bisa tembus Walaupun memang kalah dari Axelsen Si bapak yang back to back mulu itu ya Betul Karena nama dia ya Di Jakarta dia tujuannya bukan ranting di Jakarta Ngoleksi Ngoleksi pedaling ke Jakarta dia Tapi ada grafik lah meningkat untuk Ginting Ya untuk Jojo juga walaupun kemarin memang kalah sama China Yang bisa kita katakan cukup junior Dan inilah tantangan kita memang di saat kita masih harus berpatok sama Jojo Dan juga Ginting yang udah nggak terlalu muda lagi China ini terus-terusan keluar lagi nih Yang baru lagi, yang muda lagi cepet banget gitu di orbitinnya Oke kalau dulu deh ke Jojo dan Ginting dulu Sebelum nanti kita ke yang junior ini menarik juga untuk tunggal putra Soalnya kan sekarang Coba ada Jojo dan Ginting Kalau kemarin di semi ya lawan Axelsen itu Emang kalau di semi pertama Axelsen taktis banget sih Taktis banget Tapi di semi kedua Jojo, eh Ginting sorry Ginting kan udah coba ngedeket tuh Dia nyoba buat main lebih Pukulannya jauh lebih banyak Axelsen sebenarnya juga nggak tahan Tapi emang lu tuh emang nggak boleh mati sendiri Lu bener-bener harus tahan Kesalahan sendiri harus minim banget kalau kayak model-model Axelsen gini Iya bener Ada chance baru lu nyerang gitu Jangan kan kalau typicalnya Ginting kan lebih spekulatif Kadang-kadang baru kalau lawan Axelsen dia mau cepet dapet poinnya Tapi menurut gue nggak bisa Karena lu sabar lu bener-bener tahu timingnya kapan lu harus menyerang Lu baru bisa dapet poin Karena kalau nggak lu nya bakal mati sendiri Mati sendiri Rapet banget mas Dias Lu mau dari sisi apa dia mau defense dia bagus Dia mau nyerang dia punya ada tenaga Tapi lu bener-bener tahan Dia nyerang lu tahanin dulu banyak pukulannya Lama-lama mati sendiri Kemarin kan udah sampe 19 saya kedua Iya Tapi sayangnya saya kedua Pas servis Mukaannya dicepetin sama Axelsen Jadinya mati Menurut gue sih tapi Paling nggak udah ada di track Lu bisa masuk tetap di semifinal Di world tour 500 gitu Karena bener mental sih Karena kalau nggak Itu bakal balik lagi susah Momota juga udah ada kayak gitu Momota udah ilang aja nih Iya Banyak lah banyak pemain yang Yang udah misalnya dari posisi atas Terus lu turunnya jauh Mau naik lagi itu agak susah Tapi ngeliat Ginting ngeliat hasilnya Masuk semi sama Jojo Menurut gue sih cukup Lu tetap jaga Jaga performanya disitu Yes dan balik ya di Cike Junior nih Di bawahnya Jojo dan Ginting ada Cesar Kemudian juga ada Ciko yang Kemarin sempet rame di sosmed Gue nggak tau Ciko Kenapa sempet rame Kayak belum dapet aja gitu Kemana gitu Apa yang terjadi dengan Junior-Junior Di Tunggal Putra Sedangkan China yang tadi Cidebi bilang Bisa mengalahkan Jojo Entah siapa Nama aja Gue baru denger tuh mentionnya Kemarin tuh Iya kan gitu Gimana Ci Ya sebenernya ini PR yang cukup berat loh Untuk sektor Tunggal Putra Untuk regenerasi ke bawahnya setelah Jojo dan juga Ginting Jadi kita Kalau kita ngeliat Sekarang memang masih kuat nih Indonesia kan ada Jojo dan Ginting Tapi setelah mereka nanti udah turun Siapa nih? Karena hilalnya sebenernya belum keliatan Belum keliatan ya? Maksudnya kita mau bilang Oh udah pasti Ciko nih Tapi kalau kita nonton permainan Ciko Kalau menurut aku pribadi Aku nonton dia tuh kayak belum Belum apa tuh? Belum mantep gitu Belum layak ada di level yang sekarang Jojo dan Ginting Kalau disamakan belum Belum ya? Jadi kayak dia mau main apa dulu nih Dia harus tau dulu nih Lu mau nyerang Lu mau main apa? Karena aku kadang nonton dia Dia lagi nyerang Tiba-tiba dia defense Dia lagi enak-enak Dia defense dulu Mestinya melanin dulu Dia tiba-tiba buru-buru mau nyepetin Terus dia mau nyepetin Tapi gerakannya doang Tapi bolanya lambat Jadi masih rincu dengan diri dia sendiri sih Kalau menurut aku sendiri Ciko kalau Cesar? Cesar lebih senior Cesar lebih senior malah Tapi kan belum kelihatan juga Untuk meneruskan Jojo dan Ginting Sudah hampir redup malah Sudah dilihat ya Udah lebih susah lah kalau Vito gitu Karena udah lebih senior sebenarnya 30 Ciko barengannya sama siapa sekarang? Atau di bawahnya? Ciko tuh ada 27 Alwi? Lama tahunnya masih jauh Ciko kan sebenarnya udah Gak mudah juga Iya bukan kita bilang pemain mudah loh sebenarnya Ciko ya? Ya karena udah 27 26-27 gitu Karena Alwi Alwi baru? Baru 20 Yang dikasih banyak loh buat Ya Alwi gitu Udah coba di orbitin main 300 300-500 Kadang-kadang main 100 Dia levelnya di 100 sama challenge gitu Tapi kadang Coba lo main 300 Coba main 500 Tapi Apa ya Depp yang bikin itu ya? Kalau menurut aku mungkin Gimana mereka jaga motivasinya tuh apa sih? Jadi jangan cuman mereka menggabung-gabung Gue pengen banget masuk pelatnas Tapi begitu di dalam pelatnasnya Hari-hari Yaudah lebih-lebih santai gitu Karena kalau kayak kemarin nih Misalnya kayak aku keman kudus kan aku bilang banyak banget Dan pemain cowoknya itu Dari usia 10 sampai 12 tahun Itu tuh bagus-bagus banget Bakatnya tuh luar biasa Untuk pemain cowok lah ya aku bilang Sampai milihnya tuh bingung Karena ada kuota Nah Yang kita bingung ini Dengan bibit sebanyak ini Masa sih gak ada yang jadi Gitu kan Setelah lu Sirnas-sirnas semua juara Ke jurnas-juara Masuk pelatnas Kok hilang? Nah berarti kan ada yang salah Begitu mereka masuk pelatnas Apa nih? Motivasinya kah? Gaya hidupnya kah? Nah itu yang sebenarnya Mesti lebih dikulik Oh berarti disinyal gak Darurat buat Ini ya Teman-teman di Tunggal Putra ya Berarti Peringatan darurat Iya Peringatan darurat Setelah Jojo dan Giting Kalau dibilang Vito dan Ciko adalah pelapis Berarti ada gap Untuk baru ke Alwi tuh Berarti akan ada ke depannya Let's say 3-4 tahun lagi Belum kedengeran lagi nih Tunggal Putra Indonesia Jojo dan Giting kan juga Udah punya cukup umur Yang bisa bertahan berapa lama 3-5 tahun lagi mungkin Berarti kan ada kekosongan Dari sektor Tunggal Putra nih Apa yang di belakang turun lagi tuh Tuh kan Emang harus percepatan berarti Iya Bercepatan kayak Naturalisasi percepatan maksudnya Alwi Sama Siapa satu lagi Saud 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 itu harus lebih cepat Diorbitin gitu Karena Kalau enggak Itu ya cukup Cukup jauh gapnya kan Dari Ciko ke Alwi aja Jauh Yes Jadi akan ada lah ya Tapi Untuk kedepannya Pasti kita yakin Pelatnas punya program Untuk temen-temen di Tunggal Putra ini lah ya Harus Harusnya ya Tinggal nama-nama Karena sayang kan Biasanya ini ada aja langganan Satu lah Dua Tunggal Putra Yang selalu ada mengisi Di tiap tahunnya gitu Karena kalau enggak Bakal ketinggalan Ya Ya Prancis aja Udah ada tuh Lenier tuh Baru loh Itu seumuran loh Amalwi Atau lebih Tuas tahun Kurang lebih Kurang lebih sama Tapi akhirnya ya Olimpian Olimpian kita kan Yang pada tanding di Olimpian kemarin Mulai lagi masuk Pertandingan dari Mulai Hongkong kemarin kan Dan ke depannya gitu Terus ada juga Nanti Gue pengen Pengen nanya sedikit Yang kemarin Bahas sedikit deh Ganda Putri di kelewatan Ana sama Tiwi Nah ini menarik nih Pas gue nonton di video sih Ini perbedaannya kan Oke gitu ya Peluangnya untuk Kedepannya Mengisi beberapa kekosongan Di Ganda Putri Sedikit sih Gimana Ana Tiwi Ngeliatnya sih Sebenernya cukup menjanjikan ya Lihat penampilan mereka Dan sekarang mereka juga ada top 10 Yang dimana sekarang mereka Justru lebih Tinggi nih peringkatnya Dari pada April dan juga Fadia Yang ada di 13 Oke Karena kan mereka Grafiknya lagi menurun juga Dan ini sebenarnya Bagus juga untuk sektor Ganda Putri Persaingannya nih Bagus nih Jadi cepet Maksudnya yang ini Tiba-tiba turun Yang ini langsung naik nyodok Ini juga alarm Buat April sama Fadia Wah lu gak bisa santai nih Langsung gue balap nih Gue juga punya potensi Gitu dengan penampilan Yang cukup menjanjikan sih Kalau menurut aku Dan Untuk di dalam lapangan Bisa kita katakan Untuk non teknis Kayaknya kurang ya Untuk pasang ini Maksudnya gak Yang berantem gimana Komunikasinya Oke Saling support Satu sama lain Kalau mati Gak ada yang muka-muka Sebel atau gimana Ada yang gitu Cie Banyak dong Oh yang berantem ada juga Oh berapura ya Kan kalau dari saya kan Haus yang luar dengankan Ini gue Mestinya memang gue Yang dipancing ya Iya 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 Jadi ini ada lah ya Mau peluangnya lah ya Oh iya Harusnya ada sih Karena di Taiwan kan All Indonesian Final Untuk ganda putri kan Ya ini kan juga jadi Kayak jarang Yang kita lihat tuh Walaupun Skalahnya Seperti 300 Tapi tetap aja All Indonesian Final Lu ngeliat ini gimana Kalau buat Ana sama Twi Tapi menurutku sih secara nyerang dia emang punya tenaga, tapi yang emang harus di improve gitu secara defense sih. Kalau lu lihat Perli sama Tina kemarin ya, kemarin di final Longkong, rapat banget Mas Dias. Secara tenaga tuh mirip-mirip sama mereka, tapi secara defense timingnya tuh yang tau. Ya itu Thanos itu, Tanning sama Liu itu, Liu siapa namanya? Liu Shusheng. Nggak tembus juga main lawan itu, ya berarti kan lu emang harus punya defense-nya bagus. Karena cewek pasti mainnya panjang, lu rally, lu harus tahan kuat gitu. Emang secara defense lu harus punya defense yang bagus. Oke, jadi masih punya waktu untuk berkembang tapi nggak boleh terlalu santai juga berkembangnya harus cepat. Karena sektor ini nih yang lagi ketinggalan lumayan banyak juga ya dari 10 besar, Ana TV dong otomatis ganda Indonesia yang ada di 10 besar. Iya, sekarang dia yang ada di peringkat 10. Ada mereka di peringkat 10 dan kita doakan yang terbaik. Abis ini kita masih ada pembahasan lagi di PB INA tapi mau mengingetin. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung jagoan kalian di Santini Jebret Media Awards. Caranya gampang banget tinggal voting aja ya. Dan ini votingnya udah dibuka sampai tanggal 25 September 2024. Ada Cidemi Susanto dan juga Mbak Yuni Kartika yang masuk dalam kategori pengamat perempuan terfavorit. Juga ada nama-nama lainnya ya. Ada Berlian Marcella, Lucy Wiriono dan juga Yolanda Chris Monika. Silahkan jagoan lu siapa, di-vote aja. Nanti kita balik lagi di PB INA. Abis ini. Hasil yang luar biasa banget. Oh, I don't believe it! Tau ya, ada jam mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan. Jambat INA! Indonesia! Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. 2 3 5 6 5